saya akan melakukan print di transfer paper self-fading transfer paper self-fading merk forever transfer paper seperti ini, bening transparan desainnya seperti ini tapi akan keluar warna putih, kenapa? karena saya telah merubah toner ini menjadi warna putih ok setting, jangan lupa ini di mirror fine, detail setup seperti ini proses ok karena ini akan susah masuk ke dalam ini ke dalam printer kita akan membantu dengan tangan oke ini hasilnya ini kelihatan detailnya kecil-kecil pun masih bisa terlihat nanti kita akan press dengan bagian B, ini bagian A saya akan press dengan bagian B oke terima kasih sudah miral saya setting suhu 215 oke ini menghadap ke atas terus yang bagian B kita taruh di atasnya posisi yang bagian B ini lebih kecil ya oke kita taruh semua kita tutup dengan speak on sheet oke saya setting 215 selama 60 detik kita lepas panas-panas oke saat musik panas kita lepas secara perlahan oke disini ada area-area tertinggal ya seperti ini kita lihat ini tertinggal kita harus dipotong kalau tidak akan berpindah ke kaos oke oke kita klik press kaos sebentar sampai wapnya hilang kemudian ini saya akan taruh ini di bagian belakang oke lapas saya tutup seperti ini saya press selama 40 detik suhu yang sama 215 selama 40 detik oke setelah dingin setelah benar-benar dingin kita buka secara perlahan oke misalnya seperti ini dan sampai jumpa diooka setelah betul